Baiklah, disini kakak akan menjelaskan tentang cara merubah pecahan Jadi dari pecahan biasa atau pecahan campuran Menuju pecahan atau menjadi pecahan desimal Atau sebaliknya, dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa Contoh misalkan kakak punya pecahan biasa Misalkan 3 per 5 Cara yang biasanya digunakan Itu dibagi biasa atau ini dijadikan Jadi bentuk 10 Bentuk apa namanya 10, 100, kemudian 1000, dan seterusnya Misalkan ini kakak mau jadikan Jadi bentuk 10, 5 ke 10 kan bisa Kakak kalikan 2, disini juga harus dikali 2 3 kali 2 itu 6 5 kali 2 itu 10 6 bagi 10 itu 0,6 Seperti ini bisa Atau yang lain, misalkan contoh yang lain Nanti kakak ajari yang cara dibagi Misalkan kakak punya Misalkan 3 per 4 Sama dengan berapa 3 per 4 Kalau pecahan Kalau pecahan biasanya ya 4 itu kalau jadikan 10 Nggak bisa 4 kali 2, 8 4 kali 3, 12 Kalau jadi 100, oh bisa Ternyata ini kakak kalikan 25 Ini kakak kalikan 25 juga harus sama Ini ya harus sama 3 kali 25 itu 75 4 kali 25 itu 100 0 nya 2 berarti komanya 2 Ini komanya 2, 1 Maksudnya di belakang koma ada 2 angka 0,75 Contoh yang lain Misalkan 3 per 8 Misalkan 8 itu tidak bisa menjadi 10 Kalau kali 10 berapa kali 1 8 kali 2 16 Nggak Kalau kali 100 Tapi kalau 1000 bisa Yaitu kali 125 Itu 1000 8 kali 125 Itu 1000 3 kali 125 5 kali 3 Itu 15 Men 1 2 kali 3 Itu 6 6 tambah 1 7 1 kali 3 3 3 3 3 3 3 Berarti Sama dengan Ada 3 Itu 23 Koma terus 0 Seperti ini Ini kalau pecahan Biasa Tapi kalau misalkan Bilangannya itu Tidak bisa dijadikan Untuk yang puluhan Misalkan Pernya Per 6 5 5 per 6 6 itu Kalau kali berapa Sampai 110 1000 Berapa pun Tidak bisa Jadi ini harus Dibagi biasa Dibagi biasa Ini juga bisa Kita bagi biasa Kok hasilnya Contoh misalkan 3 Per 5 3 per 5 Itu Sama dengan Seperti ini Seperti ini Oke ya 3 bagi 5 3 bagi 5 Kita bisa Tambahin 0 0 koma Seperti ini caranya 30 Dibagi 5 30 Dibagi 5 Itu 6 6 kali 5 Kita tulis disini 30 Habis Jadi hasilnya adalah 0,6 Sama 0,6 0,6 Kemudian 3 bagi 4 Sama itu 3 bagi 4 Sama dengan Seperti ini 3 Dibagi 4 3 bagi 4 Tidak bisa Tambahin 0 0 koma 30 Dibagi 4 30 Dibagi 4 Itu Kita tulis Perkalian 4 Kalau 4 kali 1 4 4 kali 2 8 4 kali 3 12 4 kali 4 16 4 kali 3 Eh 5 20 4 kali 6 24 4 kali 7 28 4 kali 8 32 32 Lebih Berarti 7 7 kali 4 Tak tulis disini 28 Saya kurangi 0 kurangi 8 Tidak bisa 10 kurangi 8 2 Tambahin 0 lagi 20 20 dibagi 4 Ada Ini Dapat 5 5 kali 4 Sama dengan 20 Habis Hasilnya adalah 0,75 0,75 Sama Terus ini 3 dibagi 8 3 8 Begini 3 bagi 8 Tidak bisa 0,30 Dibagi 8 Dapat berapa Ini Perkalian 8 Kakak tulis disini 8 kali 1 8 kali 2 8 kali 3 24 24 8 kali 4 32 8 kali 5 40 8 kali 6 48 8 kali 7 56 8 kali 8 64 Ini 30 30 Dibawahnya berarti ini Dapat 3 Kalau dapat 4 32 Kelebihan Jadi disini 3 dikali 8 3 kali 8 24 Kita kurangi 0 kurangi 4 Tidak bisa 10 kurangi 4 6 Ini 2 habis Tambahin 0 60 Dibagi 8 Mana 60 Oh ini 64 Kelebihan Berarti 7 Ini Dapat 7 Kita tulis disini 7 kali 8 itu 56 Kita kurangkan Dapat 4 Ini habis 40 40 Bagi 8 5 Disini 5 kali 8 40 Habis Pas Hasilnya adalah 0,375 0,375 Oke ya Untuk yang 5,6 Gimana Oh ini dulu Habis ini Saya lanjutkan Untuk yang 5,6 Ini Difahmi dulu Nanti Saya lanjutkan Habis ini Terima kasih